Halo para tetua, para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas udah siapkan cutengan perjalanan dari mangoyen kuilang ga usah pake lama-lama lagi, kita kancutan perjalanannya dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan 701 yang pada saat ini benar-benar terkejut karena serangan dari pasukannya tiba-tiba dihancurkan orang-orang dari taishu pada saat ini benar-benar keheranan mengenai hutan belantara keabadian meskipun mereka juga mengetahui mengenai hutan belantara keabadian mereka tidak pernah menjelajahinya dan tidak pernah menyangka bahwa tempat ini bisa sebegitu aneh 701 pun bergumam bahwa hal ini benar-benar sungguh sulit untuk dipercaya bahkan delapan tentakel taishu tidak bisa mendekat dan tempat ini sungguh sangat aneh sementara itu zuchi pada saat ini tersenyum meledek melihat pemandangan tersebut setelah menerobos batasan yang tidak dapat diakses sebelumnya zuchi pada saat ini tidak segera berangkat untuk memasuki hutan belantara keabadian hal itu dikarenakan pada saat ini ada aliran sosok yang datang dari kehampaan dari segala arah sosok-sosok ini terus berdatangan dan diintegrasikan ke dalam ratusan prajurit dari istana dewa pemburu tampaknya orang-orang kuat dari istana dewa pemburu di seluruh alam sejati shuangyin telah menerima perintah dari istana dewa pemburu mereka semua bergegas secepat mungkin dan pada saat ini telah bergabung di dalam pasukan selain itu tentu saja alasan mengapa zuchi tidak bergerak karena ia masih menunggu kedatangan orang-orang kuat dari taishu dalam pertempuran ini bahkan zuchi tidak memiliki keyakinan mutlak untuk bersaing dengan permaisuri oleh karena itu zuchi harus melibatkan taishu sebanyak mungkin dalam pertempuran melawan permaisuri dengan cara ini selain membuat kekuatan perlawanan dari permaisuri melemah korban juga tidak akan terlalu banyak dari istana dewa pemburu dengan begitu maka mereka akan memiliki kesempatan memanfaatkan hal ini untuk menghancurkan permaisuri sementara itu 701 juga pada saat ini segera memerintahkan semua anggotanya untuk menghentikan penyerangan 701 juga pada saat ini segera meminta bala bantuan tambahan dari taishu lainnya pada saat ini mereka memutuskan untuk menunggu bantuan taishu tiba di tempat tersebut namun bersamaan dengan kedua belah pihak yang pada saat ini saling menunggu hutan belantara keabadian di ujung tiba-tiba melesatkan banyak cahaya tanpa adanya peringatan apapun serangan pada saat ini benar-benar membuat semua orang tergejut seluruh kehampaan bergemak dengan suara ledakan sonic dan pancaran cahaya yang pekat benar-benar memenuhi udara setelah tertegun sejenak pada akhirnya orang-orang dari istana dewa pemburu maupun taishu segera mulai mengambil tindakan mereka tidak pernah menyangka bahwa orang-orang dengan kekuatan keabadian akan mengambil inisiatif untuk menyerang mereka menghadapi serangan ini sisik di tubuh dua dewa taishu pada akhirnya segera berubah menjadi lesatan cahaya hitam lesatan cahaya ini langsung dirubah menjadi banyak sosok bertentake delapan sementara itu Zuchi pada saat ini bergumam bahwa ini benar-benar sangat menarik permaisuri telah bangkit dan ia benar-benar dapat mengendalikan seluruh hutan belantara keabadian jika keberadaan seperti permaisuri ini tidak ditangani tepat waktu ia pasti tidak akan melepaskan istana dewa pemburu begitu juga dengan orang-orang dari taishu mendengar apa yang dikatakan oleh Zuchi pada saat ini 701 mengerutkan kening tanpa sadar sosoknya bertanya mungkinkah permaisuri yang dirumorkan benar-benar masih hidup jika begitu permasalahannya maka jika mereka orang-orang dari taishu bergegas memaksa untuk masuk dikhawatirkan mereka benar-benar akan langsung dihancurkan oleh permaisuri sosok-sosok taishu yang pada saat ini berada di belakang 701 juga menggeretakan gigi baru pada saat inilah mereka menyadari betapa mengerikannya hutan belantara keabadian ini tidak heran 817 dan yang lainnya yang memiliki kekuatan yang lebih kuat benar-benar dihancurkan orang-orang dari taishu begitu juga dengan Zuchi dan yang lainnya pada saat ini sama-sama mengerutkan kening di dalam pertempuran kabut hitam juga pada saat ini mengembun dan saat berikutnya ada banyak bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari kabut hitam bayangan-bayangan ini segera bergegas menuju ke arah orang-orang dari taishu dan istana dewa pemburu bayangan hitam ini menyerang dengan gila-gilaan dan jumlahnya benar-benar mencapai jutaan sosok Hai dalam sekejap mata mereka benar-benar bergegas ke arah dua kelompok menghadapi serangan yang setara dengan makhluk di tingkat keabadian ini kedua belah pihak pada saat ini tidak bisa berdiam diri mereka pada akhirnya bergegas untuk bertarung dengan makhluk yang berasal dari kabut hitam banyak teriakan pada saat ini terdengar karena pertempuran ini bukanlah pertempuran biasa seiring dengan berkembangnya situasi semuanya benar-benar telah berubah menjadi perang skala besar betapapun kuatnya istana dewa pemburu selama perang ini terus berlanjut pasti akan ada banyak korban jiwa di pihak orang-orang dari istana dewa pemburu di sisi lain 20 sosok dari taishu yang sangat kuat juga pada saat ini bergegas keluar terjun di dalam pertempuran kekuatan yang kuat juga pada saat ini segera melonjak dari void God Armor yang dikenakan oleh masing-masing mereka pada saat ini memiliki kekuatan yang berbeda-beda ketika mereka mengeluarkan kekuatan Armor masing-masing pertempuran intens pun kembali terjadi dan pertempuran kali ini berlangsung cukup lama kekuatan makhluk yang berasal dari kabut hitam ini tampaknya jauh lebih kuat daripada apa yang dibayangkan hal ini juga menyebabkan dampak yang besar pada orang-orang dari taishu dan istana dewa pemburu namun meskipun begitu setelah pertempuran ini berlangsung lama makhluk-makhluk kabut hitam akhirnya benar-benar dihancurkan seluruhnya baik orang-orang dari taishu dan orang-orang dari kelompok juci pada saat ini menghela nafas setelah bombardir yang tidak ada habisnya semua orang yang terlibat di dalam pertempuran menyadari bahwa tampaknya musuh yang pada saat ini akan mereka hadapi merupakan musuh yang sangat kuat 710 juga pada saat ini menggertakan gigi sebelum akhirnya segera berteriak kepada juci sosoknya berkata sebaiknya mereka pada saat ini segera memasuki hutan belantara keabadian menanggapi hal tersebut juci pada saat ini memandangi pintu masuk ke hutan belantara keabadian juci pun segera bergumam bahwa dikabarkan permaisuri adalah orang yang sangat bijaksana juci khawatir bahwa kedua serangan ini adalah sesuatu yang memang dirancang oleh permaisuri mendengar apa yang dikatakan oleh juci sosok-sosok yang pada saat ini berada di belakang juci menggertakan gigi mereka Yuan Wei yang pada saat sebelumnya pernah bertarung melawan Xiaoyan juga ada di antara mereka namun beberapa di antara 8 dewa keabadian istana dewa pemburu telah mokat Tai King telah mokat sementara Yu King telah melarikan diri oleh karena itu sekarang hanya ada tersisa 6 dari 8 dewa keabadian istana dewa pemburu Yuan Wei pada saat ini yang terlihat berdiri di samping dengan ekspresi muram di wajahnya Yuan Wei sedikit merenung sebelum akhirnya berbicara kepada juci Yuan Wei berkata mungkinkah permaisuri ingin dengan sengaja memprovokasi orang-orang dari istana dewa pemburu mungkinkah permaisuri berharap mereka menerobos untuk masuk dan benar-benar terjerat dalam perangkapnya juci pun menghelak nafas dan pada saat ini menggelengkan kelapaknya mendengar apa yang dikatakan oleh Yuan Wei barusan juci lanjut berkata bahwa sesungguhnya tidak ada keberadaan nyata di hutan belantara keabadian semuanya adalah kehendak kental dari makhluk keabadian setelah kematian mereka namun jika melihat penyergapan sebelumnya juci berfikir bahwa ini adalah strategi dari permaisuri dengan begitu juci berfikir tampaknya permaisuri pada saat ini sedang menunda waktu Yuan Wei pun mengerutkan kening dan segera bertanya kepada juci bisakah mereka pada saat ini mengirim tim untuk menyekili kidikinya juci kembali menggelengkan kelapaknya dan berkata bahwa itu tidaklah mungkin sebelum juci menyelesaikan perkataannya sesosok wanita pada saat ini segera melangkah berjalan ke antara kerumunan wanita ini tampak terlihat lebih syantik dan lebih montok jika dibandingkan dengan Yu King dan Tai King sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa mereka pada saat ini tidak boleh bertindak gegabah sebaiknya mereka pada saat ini berdiam diri sejenak dan melihat situasinya semua mata seketika tertuju pada sosok yang baru saja muncul dan sosok tersebut adalah wanita bernama Weiya menanggapi perkataan wanita ini salah seorang pria dengan alis tajam pada saat ini segera mulai berbicara sosoknya segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Yuan Wei sebelumnya merupakan sesuatu yang benar mereka sedang menghadapi orang terkuat dari alam sejati suanyin mereka pada saat ini tampaknya harus bergegas maju untuk menghancurkan permaisuri menanggapi perkataan tersebut Weiya pada saat ini segera berkata kepada pria yang memiliki nama Dusang Weiya menjelaskan apakah Dusang memiliki cara untuk memecahkan situasi ini jika Dusang pada saat ini memang ingin menerobos masuk langsung dan berhadapan dengan permaisuri maka sepertinya tidak akan ada kesempatan baginya untuk bisa bertahan hidup mendengar apa yang dikatakan oleh Weiya pada saat ini Baik Yuan Wei dan Dusang sedikit terdiam mereka semua pada saat ini lanjut menatap ke arah klon Zuchi mereka hanya bisa mematuhi apa yang pada saat ini akan dikatakan oleh tuan istana mereka Zuchi juga pada saat ini terdiam dan setelah beberapa saat satu kata pada akhirnya segera keluar dari mulut Zuchi ketika ia memerintahkan semua orang menunggu Yuan Wei seketika sedikit terkejut dengan keputusan yang baru saja diambil oleh Zuchi dan mulai segera kembali berbicara Yuan Wei berkata bahwa jika tuan istana terus menunggu balapan tuan permaisuri akan tiba dan dikhawatirkan mereka tidak akan memiliki kesempatan mendengar apa yang dikatakan oleh Yuan Wei Dusan pada saat ini menggelengkan kelapanya dan kembali mulai berbicara Dusan berkata bahwa menurutnya apa yang akan terjadi adalah sebaliknya menurut Dusan jika bala bantuan dari permaisuri datang hal ini sepertinya akan menjadi kesempatan bagi mereka tentu saja jika taiksu bisa menjadi garda depan dan bala bantuan tiba mereka akan bisa bergabung untuk memenangkan pertempuran mungkin juga bala bantuan permaisuri akan datang dan bertarung dengan orang-orang dari taiksu terlebih dahulu dan hal tersebut akan bisa memikat permaisuri untuk muncul barulah ketika saatnya tiba mereka akan mengambil tindakan secara langsung jika mereka pada saat ini merangsat memaksa masuk maka mereka benar-benar akan dibatasi oleh aturan dari hutan belantara kabadian Zuchi pada saat ini mengangguk sedikit mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Dusan jelas sekali bahwa Dusan pada saat ini benar-benar memiliki strategi yang sangat ahli Zuchi pada akhirnya segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Dusan memang benar meskipun permaisuri telah mokat tetapi mereka harus berhati-hati saat menghadapi sisa kekuatannya Yuan Wei pada saat ini akhirnya hanya bisa terdiam mendengar keputusan akhir dari Zuchi orang-orang dari taiksu di kejauhan juga pada saat ini tampak masih menganalisi situasi yang akan terjadi di dalam pertempuran mereka percaya di dalam hati masing-masing bahwa begitu bala bantuan dibat mereka tidak akan lagi bisa terkalahkan namun tepat ketika taiksu dan istana dewa pemburu masih ragu-ragu untuk mengambil tindakan hutan belantara keabadian pada saat ini kembali terguncang dampak dari energi juga seketika menyebar ke segala arah dan begitu dampak energi ini menghilang dua klon Zuchi membuka mata mereka bersamaan mereka segera melihat bahwa kehampaan yang berada di hutan belantara keabadian mulai menyebar dengan gila-gilaan hutan belantara keabadian pada saat ini melahap kehampaan di sekitar mereka sementara itu di hutan belantara keabadian mata permaisuri tampak terlihat tenang sambil tersenyum permaisuri segera berkata karena mereka semua tidak ingin masuk maka permaisuri hanya bisa memaksa mereka begitu perkataannya terdengar kehampaan pada saat ini benar-benar seketika menyebar kehampaan ini dengan kecepatan yang sangat cepat segera menyelimuti orang-orang dari taiksu dan istana dewa pemburu dengan kecepatan ini mustahil bagi mereka untuk bisa melarikan diri mereka pada saat ini hanya bisa pasrah tenggelam masuk ke dalam kehampaan mereka semua pada saat ini tampak berputar sebelum akhirnya mereka segera tiba di sebuah ruang pemandangan di sekitar mereka seketika berubah dengan adanya kehampaan yang benar-benar dipenuhi dengan kekacauan berwarna-warni semua orang seketika menyadari bahwa pada saat ini mereka benar-benar telah secara paksa terjebak di hutan belantara keabadian baru saja mereka tertegun pada saat ini mereka kembali dikejutkan dengan teriakan melengking yang terdengar dapat disimpulkan dengan jelas bahwa tampaknya seseorang telah melanggar aturan di tempat ini segera tanaman merambat besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh tanah kekuatan dari tanah seperti ular piton raksasa dan melancarkan serangan ganas terhadap mereka yang melanggar aturan ada pun bagaimana mereka melanggar aturan dan aturan apa yang mereka langgar mereka pada saat ini bahkan benar-benar tidak mengetahuinya karena ada terlalu banyak aturan disini maka seseorang akan dapat dengan mudah melanggar sebuah aturan secara tidak disengaja mereka pada saat ini benar-benar diserang oleh kekuatan dari aturan yang berasal dari hutan belantara keabadian hal yang paling menjengkelkan bagi mereka adalah ketika melihat ke sekeliling tidak ada sosok musuh yang ditemukan oleh mereka mereka pada saat ini hanya berhadapan dengan tanaman merambat yang bahkan tidak bisa dipotong dan menyerang dengan gila-gilaan selain itu ada juga kekuatan aturan yang tidak kasat mata yang melanda untuk sementara waku istana dewa pemburu dan orang-orang dari taiksu berada dalam posisi yang dirugikan mereka benar-benar tidak tahu bagaimana cara mereka bisa melawan sementara itu di sisi lain Yuan Wei juga pada saat ini tampak kewalahan di tengah-tengah pertempuran selanjutnya sosoknya segera berteriak kepada Zuchi bahwa sepertinya mereka harus memikirkan cara sebelumnya jika tidak sepertinya seluruh pasukan mereka benar-benar akan dihabisi di tempat ini satu-satunya cara pada saat ini adalah mereka harus segera menemukan keberadaan dari Parmaesuri jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan kekuatan aturan di tempat ini maka mereka akan benar-benar jatuh ke dalam rencana Parmaesuri Zuchi pada saat ini menanggapi hal tersebut dengan tenang dan berkata bahwa mereka tidak perlu mencari Parmaesuri karena ia sudah berada di sini Zuchi pada saat ini segera menatap ke arah kehampaan di mana ada sosok wanita yang berdiri wanita ini memegang kelinci di tangannya dan semua orang menyibitkan mata masing-masing Yuan Wei pun mengangguk dengan serius melihat sosok cantik yang pada saat ini muncul di kejauhan Yuan Wei tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar Parmaesuri ia juga telah mendengar bahwa setelah Parmaesuri bangkit ia suka memeluk seekor anjing berwarna putih Yuan Wei pada saat ini memiliki ekspresi dengan penuh keseriusan di wajahnya tidak hanya Yuan Wei tetapi Zuchi juga pada saat ini mengerutkan kening bagaimanapun Zuchi adalah pemimpin mereka dan Zuchi pada saat ini bisa merasakan tekanan dari kekuatan Parmaesuri sementara itu di kejauhan Parmaesuri pada saat ini tersenyum dan segera berbicara kepada kelinci Bing Yun Parmaesuri berkata bahwa mereka menyebut kelinci Bing Yun adalah seekor anjing Kelinci Bing Yun pada saat ini meraung dengan marah ketika berteriak bahwa mereka benar-benar jahat kelinci Bing Yun pun melesat keluar dan kelinci Bing Yun berharap Parmaesuri akan menahannya namun Parmaesuri pada saat ini sama sekali membiarkan kelinci Bing Yun yang hendak mengambil tindakan menyadari hal tersebut kelinci Bing Yun yang sudah maju pada akhirnya jiper dan kembali mundur sementara itu Parmaesuri tertawa sambil mengelus-ngelus kelapa dari kelinci Bing Yun sementara itu di sisi lain klon Zuchi pada saat ini berdiri di atas binatang terbang raksasa sosoknya lanjut menangkupkan tangannya karena Parmaesuri dengan sedikit tertunduk Zuchi pada saat ini memberikan penghormatan kepada Parmaesuri Zuchi lanjut berkata karena Parmaesuri telah mokat mengapa tidak membiarkan generasi muda untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri mendengar apa yang dikatakan oleh Zuchi pada akhirnya Parmaesuri menghelak nafas dan segera menganggukkan kelapanya Parmaesuri segera menjawab dengan persetujuan ketika berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Zuchi memang masuk akal Zuchi pada saat ini terdiam dan benar-benar bingung untuk berbicara apa setelah beberapa saat Zuchi pada saat ini sedikit mengerutkan kening Zuchi pun lanjut berkata karena Parmaesuri setuju maka bisakah Parmaesuri mengundangnya keluar mereka bisa bersaing dan mereka bisa melihat siapakah yang akan hidup dan siapakah yang akan mokat biarkan pada saat ini kekuatan berbicara sendiri Parmaesuri pada saat ini memasang ekspresi bingung di wajahnya mendengar apa yang dikatakan oleh Zuchi Parmaesuri lanjut bertanya siapakah yang pada saat ini diminta keluar oleh Zuchi Zuchi kembali mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Parmaesuri Zuchi secara alami menyadari bahwa Parmaesuri sengaja menanyakan hal ini kepada Zuchi Zuchi pada akhirnya tanpa banyak basa basi segera berkata bahwa orang itu telah meneru Zuchi orang itu pasti sedang mengincar Zuchi sebaiknya Parmaesuri pada saat ini jangan membuang-buang banyak waktu lagi Parmaesuri dengan masih tetap tertenyum pada saat ini segera mulai berbicara kepada Zuchi Parmaesuri berkata bahwa sepertinya apa yang dikatakan oleh Zuchi adalah sebuah kesalahan selain itu apakah Zuchi lupa bahwa Parmaesuri adalah senior Zuchi? sebagai seorang junior ia benar-benar tidak memiliki rasa hormat sedikit pun ketika berbicara kepada seniornya apakah ia benar-benar harus diajari oleh Parmaesuri? begitu selesai berbicara Parmaesuri segera mengangkat jari rampingnya dan mencetikannya ke arah Klon Zuchi di udara ledakan seketika terjadi dan tiba-tiba Klon Zuchi yang hendak berbicara sepertinya terkena pukulan keras seluruh tubuhnya roboh dan tiba-tiba melesat mundur dengan organ dalam yang dihancurkan terdengar suara berderak dari tulang dadanya yang menandakan bahwa beberapa tulang di dadanya benar-benar telah patah sebuah teguk besar darah juga keluar bercampur dengan daging cincang setelah beberapa ratus meter Zuchi pada akhirnya bisa menstabilkan tubuhnya kondisi Zuchi dengan cepat pada saat ini kembali ke kondisi normal dan Zuchi segera menyipitkan matanya melihat Zuchi yang baru saja menstabilkan tubuhnya Parmaesuri pada saat ini segera menatap ke arah orang-orang dari Taishu selanjutnya Parmaesuri kembali mulai berbicara kepada Zuchi dengan nada serius Parmaesuri bertanya apakah Zuchi pada saat ini mengetahui bahwa bergabung dengan dunia lain dan berniat untuk menghancurkan dunianya sendiri adalah sebuah pengkhianatan Zuchi pada saat ini terdiam dan Zuchi pada saat ini tampak tidak terintimidasi oleh Parmaesuri suara Zuchi pada akhir perlahan segera kembali keluar Zuchi berkata bahwa ia hanya berpikir Parmaesuri telah mokat dengan Parmaesuri yang telah mokat seharusnya Parmaesuri tidak boleh lagi terlibat dalam urusan duniawi Parmaesuri telah hidup di masa lalu dan era ini bukan lagi milik Parmaesuri oleh karena itu sebaiknya pada saat ini Parmaesuri mundur Parmaesuri pada saat ini tersenyum dan menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya berkata bahwa menurut Parmaesuri apa yang pada saat ini dikatakan oleh Zuchi memang masuk akal namun apakah menurut Zuchi dengan mokatnya Parmaesuri Zuchi akan bisa mengambil alih energi dunia dari Parmaesuri Zuchi pada saat ini menyipitkan matanya dan Zuchi sesungguhnya tidak ingin banyak bacot lagi dengan Parmaesuri Zuchi menyadari bahwa tampaknya Parmaesuri pada saat ini sedang mengulur waktu sementara itu melihat Zuchi yang pada saat ini terlihat merenung Parmaesuri segera memerintahkan Zuchi untuk berbalik dan melihat orang-orang dari Taiksu pernahkah Zuchi berfikir mengapa mereka datang ke alam sejati Shuan Yin Zuchi pun seketika menoleh menatap ke arah sosok-sosok dari Taiksu selanjutnya Zuchi menundukkan kelapanya dengan mata yang terlihat muram Zuchi sebenarnya tidak terlalu peduli dengan orang-orang dari Taiksu bagaimanapun Zuchi percaya bahwa kekuatan Taiksu di alam sejati Shuan Yin tidak akan menimbulkan ancaman nyata bagi Zuchi setidaknya untuk saat ini mereka benar-benar tidak akan menimbulkan ancaman apapun namun meskipun begitu Zuchi juga pada saat ini bisa menyadari adanya sesuatu setelah Zuchi mengalami kontak singkat dengan Taiksu ia merasakan betapa kuatnya orang-orang dari Taiksu Zuchi menyadari bahwa kekuatan terpendam dari orang-orang Taiksu ini benar-benar di luar imajinasinya Zuchi pada akhirnya terlihat ragu dan pada saat ini segera memandang ke arah Permaisuri ketika Zuchi terdiam suara dari Permaisuri juga pada saat ini perlahan kembali terdengar Permaisuri berkata bahwa istana pemburu dewa kini telah berkembang menjadi kekuatan terkuat di alam sejati Shuan Yin ada pertempuran yang menentukan di antara mereka Permaisuri tidak ingin menyembunyikan hal ini dari Zuchi sama sekali tapi yang harus diketahui oleh Zuchi adalah bahwa pada saat ini meskipun Zuchi berada di pihak Permaisuri atau tidak Permaisuri akan tetap menjalani pertempuran untuk menghabisi orang-orang dari Taiksu Zuchi pada saat ini menggertakan gigi dan Zuchi secara alami menyadari apa yang dimaksud oleh Permaisuri Zuchi berfikir bahwa jika mereka bergabung dengan Taiksu dan berhasil mengalahkan Permaisuri bukankah akan ada kemungkinan orang-orang dari Taiksu ini menghabisi istana pemburu dewa bagaimanapun mereka membutuhkan sumber daya yang terkantung di alam sejati Shuan Yin dengan adanya istana dewa pemburu yang berdiri dengan tegak maka hal tersebut akan menghalangi pergerakan mereka Zuchi pada saat ini termenung dalam banyak keputusan yang harus diambil oleh Zuchi setelah cukup lama pada akhirnya dua klon Zuchi mengangkat ke lapak mereka dan menatap ke arah Permaisuri Zuchi telah memikirkan perkataan dari Permaisuri dan jawabannya telah jelas berada di hadapannya Zuchi pada saat ini tampaknya tersadar dan berpikir bukankah seharusnya mereka melindungi dunia tempat mereka tinggal dengan begitu maka bekerja sama dengan Taiksu ini merupakan suatu hal yang salah sementara itu di sisi lain Permaisuri pada saat ini segera kembali berbicara kepada Zuchi Permaisuri menjelaskan bahwa Zuchi pada saat ini perlu memahami satu hal Permaisuri sesungguhnya tidak membutuhkan Zuchi untuk bergabung Permaisuri hanya memberi Zuchi kesempatan untuk bisa bertahan hidup ini juga merupakan satu-satunya rasa hormat yang ia berikan untuk keturunannya Permaisuri mengerti bahwa dengan Permaisuri yang berbicara mengenai hal ini Zuchi pasti benar-benar akan tampak seolah dipukul dengan pukulan yang berat di hatinya jiwanya akan benar-benar bergetar dan Zuchi dapat dikatakan akan langsung tahu buatan Nasuhah Zuchi pada akhirnya memejamkan matanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Permaisuri sesaat berikutnya Zuchi pun membuka matanya dan Zuchi pada saat ini menghala nafas dengan penuh tekat Zuchi pada saat ini segera berteriak ketika memberikan instruksi kepada semua anggota dari Istana Dewa Pemburu Zuchi berkata agar semuanya pada saat ini mendengarkan perintah Zuchi menerima perintah dari Permaisuri saat ini dan tujuannya adalah untuk menghancurkan Taishu Zuchi pun tiba-tiba berbalik menatap ke arah 701 dan orang-orang Taishu yang berada di kejauhan sementara itu orang-orang Taishu pada saat ini terlihat terengangak dan benar-benar masih belum bisa bereaksi mereka baru saja dikejutkan dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Zuchi sesaat kemudian 701 pada akhirnya tiba-tiba tersadar dan bergumam bahwa ini sungguh sangat sial tampaknya mereka pada saat ini telah terjatuh dalam sebuah jebakan perkataan dari 701 pada saat ini seketika langsung membangkitkan kewaspadaan semua orang dari Taishu mereka semua pada saat ini menggertakan gigi dan mereka semua tidak pernah menyangka bahwa mereka benar-benar akan terjatuh dalam situasi seperti ini semua orang dari Taishu pada saat ini bersiaga dan bersiap akan adanya serangan dua sosok dewa Taishu juga pada saat ini tampak bersiap dengan kekuatan mereka yang akan dialirkan kepada orang-orang dari Taishu 701 juga pada saat ini mengerutkan kening dan berpikir tampaknya yang terbaik bagi mereka pada saat ini adalah bergegas pergi dari tempat tersebut jika mereka tidak melakukan hal tersebut maka mereka sepertinya benar-benar akan kewalahan berhadapan dengan kelompok Zuchi meskipun orang-orang dari Taishu memiliki kekuatan yang cukup kuat namun jumlah yang dimiliki oleh pasukan Zuchi pada saat ini benar-benar luar binasa jika pertempuran barbar terjadi diantara mereka dikhawatirkan konsumsi energi mereka benar-benar akan habis-habisan pada saat ini paling tidak mereka hanya bisa memanfaatkan waktu untuk menunggu kemunculan bala bantuan dari Taishu selamat menikmati